Lawrence, pria bule yang mengaku sebagai papa angkat Syahrini terus mencuri perhatian publik. Melalui akun Instagram dan Youtube, Liohaka. Pria lanjut usia ini menyebarkan video kebersamaannya dengan Syahrini di masa lalu, setelah menggugah beberapa video Syahrini dan cerita tentang seorang wanita beragenda. Lawrence mengaku seseorang mencoba meretas isi ponselnya. Ia juga membahas mengenai video porno yang dinanti oleh warga net. Yuk simak pengakuannya berikut ini. Coba diretas 7 kali Lawrence mengunggah video Youtube terbaru pada Senin malam, tanggal 11 Mei 2020. Di awal video, lelaki asal Belanda ini menjelaskan jika ada yang berusaha meretas atau hak ponselnya sebanyak 7 kali. Ada orang yang mencoba hak telepon saya 7 kali tadi malam saat tidur. Itu kita tahu dari pesan-pesan email Instagram tapi tidak bisa karena telepon saya ada 2 identifikasi. Password dan SMS, saya buka Instagram dan Facebook harus identifikasi 2 kali. Tidak tahu mereka mau apa, tuturnya. Dalam video berdurasi 13 menit itu, Lawrence menceritakan awal pertemuannya dengan Syahrini di sebuah hotel di Rotterdam. Pasih berbahasa Indonesia, ia mengaku harus berhati-hati bercerita karena takut salah ngomong. Kemungkinan saya upload lagi besok tapi pasti lusa. Saya pikir saya harus lihat postingan yang dulu tapi saya takut, saya tidak mau omong salah. Ini bukan terlalu sensasional tapi terlalu sensitif. Saya tidak mau bikin masalah sama siapapun, tapi saya mau klarifikasi dari gosip ini. Saya tidak mau bohong, saya tidak religius tapi saya juga takut, ada Tuhan pasti dia tahu kebenaran. Lanjutnya, mau beri bukti selain foto dan video Syahrini di masa lalu, Lawrence mengaku menyimpan data komunikasi mereka berupa percakapan WhatsApp. Penyanyi ini sama saya ada banyak komunikasi, telepon, WhatsApp, semua saya simpan. Ada yang saya omongin nanti dalam cerita berikutnya, saya bisa kasih bukti. Banyak foto-foto, video semua sudah ada di internet, tapi cerita ini saya minta sedikit sabar. Nanti semuanya jelas, ungkap Lawrence. Mendengar pengakuan tersebut, warganet Indonesia berusaha mengingatkan agar Lawrence selalu menjaga data di ponsel miliknya. Terlebih foto dan video Syahrini yang masih tersimpan sebagai bukti, Ungkit Videporno Lawrence juga melakukan siaran Instagram Live pada Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 1 pagi. Ia menegaskan tidak akan membagikan video porno seperti yang ditunggu oleh warganet di channel saya. Kalian netizen jangan mengharapkan kalian akan menemui tontonan atau video-video porno yang akan mencemari pikiran otak kalian. Kalian hanya akan menemukan halaman demi halaman yang akan saya sampaikan dalam satu struktur. Cerita nyata yang akan saya sampaikan setiap hari, ungkapnya, diketahui, hingga kini Syahrini tidak menggubris gosip tentang dirinya dan papa angkat. Lawrence sebelumnya membantah pernah menjalin hubungan romantis dengan istri Reino Barak tersebut. Namun pada minggu, tanggal 10 Mei 2020, ia curhat tentang aib seorang wanita beragenda yang bikin penasaran publik. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!